Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang Menuai keberkahan Dengan rasa hormat dan taat kepada Orang tua dan bu Anak-anakku Siapa orang di dunia ini yang tidak ingin hidupnya berkah? Tentu tidak ada Jadi jika Anda ingin hidupnya berkah Maka latihlah rasa hormat kita Taat kita kepada orang tua dan guru Orang tua adalah Bapak dan ibu kita di rumah Sedangkan guru adalah Bapak dan ibu kita Di tempat pendidikan di sekolah Nah apa yang harus kita lakukan Sebagai anak yang akan mendapatkan keberkahan Pertama hormati kedua orang tua kita Hormati guru-guru kita Patuhi Orang tua kita dan guru-guru kita Sayangi kedua orang tua dan guru kita Bantu kedua orang tua dan guru-guru kita Dan ikhlas dalam membantu orang tua dan guru-guru kita Nah beberapa hal yang harus kita ingat Yang pertama Ayah adalah orang yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kita Ayah sebagai tulang punggung Ayah sebagai pahlawan keluarga kita Ibu Orang yang telah mengandung kita Sembilan bulan sepuluh hari dengan susah payah Coba anak-anak bisa bayangkan Betapa beratnya Ibu kita mengandung kita Sedetik pun tidak Dilepaskan Tidak ditinggal di rumah Kalau anak-anak mau Nyoba Silahkan nyoba Ambil tegan Atau semangka Dimasukkan di dalam Baju Lalu Digembol Kesana kemari Saya yakin anak-anak tidak sanggup Tapi ibu kita Sanggup melaksanakannya Lalu ketika kita kecil Kita sering merepotkan ibu kita Malam-malam Kita terbangun Minta disusui Siang hari Minta disuapi Bahkan Ibu kita yang Membantu kita Untuk memakai baju Di waktu kita Sudah mulai bisa berjalan Ibu kita membantu Kita diajak bicara Diajak bermain Lalu ketika kita remaja Dibiayai Semua kebutuhan hidup kita Pendidikan kita Pendidikan kita Nah apa Yang telah kita lakukan Untuk membahagiakan Kedua orang tua kita Silahkan nanti dituliskan Di komentar Apa yang telah Kita lakukan Untuk membahagiakan Kedua orang tua Bila perlu nanti Anak-anak Silahkan Kalian Tanya Sama bapak Sama ibu Ya Apa yang membuat Beliau berdua Bahagia Dari kita Mungkin Semangat belajar kita Mungkin Selama Semangat kita Beribadah Itu yang Membuat beliau Bahagia Maka itu harus kita Wujudkan Nah Anak-anak sekalian Sebagai Dasar penguat Kita cek Di dalam Surat Al-Isra Ayat 23 A'udhu Billahi Minash Syaitan Wajim Wa Kedara Rabbuka Adla Ta'udu Illa Iyahu Abil Walidainu Ihsana Ima Yablughan Na'indaskal Kibar Ahatuhuma Awkilah Huma Falabatakullahuma Uffi Walatan Harguma Wakullahuma Kowlan Karima Yang pertama Allah Memerintahkan Kita Untuk Menyembah Allah Sangking Mulianya Orang tua Kita Dijajarkan Setelah Perintah Untuk Menyembah Allah Perintah Berikutnya Adalah Berbuat Baik Kepada Kedua Orang tua Tidak Hanya Berbuat Baik Terbaik Ya Disitu Kata Ih Sana Terbaik Berbuatlah Yang terbaik Untuk Kedua Orang Tua Kita Lalu Larangan Berkata Yang Menyakitkan Hati Orang tua Kita Ini sering Anak-anak Pas Asik Main Game Ibunya Bilang Ibunya Panggil Anak-anak Marah Ibu ini Tidak Tau Kalau Aku Lagi Main Atau Yang Jadi Alasan Guru Agama Tidak Ngerti Saya Sedang Ngerjakan Tugas Agama Kira-kira Begitu Ini Tidak Boleh Anak-anak Dilarang Berkata Yang Menyakiti Hati Orang Tua Ya Lalu Larangan Membentak Ini Membentak Ibu Tidak 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 Perintah Berkata Yang Mulia Berkata Perkataan Yang Mulia Muliakan Lalu Quran Surat Al-Isra Ayat 24 4 Rendahkan diri Kepada Kedua Orang tua Dan Berkasih Sayang Berdoa Untuk Kedua Orang tua Jadi Anak-anakku Dalam Sejarah Orang Sukses Pasti Dia Memuliakan Kedua Orang Tua Di Antara Satwa Adalah Kakak Tua Bertengger Gagah Di Tengah Taman Ayo Kita Muliakan Kedua Orang Tua Itulah Tanda Sebagai Orang Berhiman Tantun Terakhir Burung Jenderal Wasih Bagian Dari Satwa Di Raja Empat Sungai Mengalir Kota Terima Kasih Kita Sudah Belajar Bersama Tetap Semangat Memuliakan Kedua Orang Demikian Anak Semoga Bermanfaat Kita Tutup Dengan Doa Subhanakallahumma Wabihandika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa Atul Bulaik Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh